Pemberian susu gratis untuk seluruh anak Indonesia menjadi program andalan salah seorang Capres jika menang pemilihan. Dia memperakirakan ada sekitar 82 juta anak Indonesia yang akan diberi susu gratis setiap hari. Dengan jatah setengah liter, maka dibutuhkan sekitar 40 juta liter per hari. Namun Capres itu tampaknya menyadari bahwa produksi susu dalam negeri saat ini jauh dari pencukupi. Begitu pula dengan populasi sapi perah yang masih sangat sedikit. Oleh karenanya dijelaskan oleh beliau ada rencana impor sapi untuk mendukung program tersebut hingga 1,5 juta ekor untuk menopang agar bisa dijalankan. Kita perlu melihat bagaimana perkembangan produksi susu segar di Indonesia. Pada tahun 2023 dilaporkan oleh Kementerian Pertanian produksi susu mencapai 837,22 ribu ton. Memang sedikit meningkat dibanding tahun 2022 yang 824,72 ribu ton. Namun jauh lebih rendah dibanding produksi tahun 2016 sampai dengan 2021 yang rata-rata mencapai 938 ribu ton per tahun. Sebetulnya produksi susu ini sempat sedikit mengebirakan pada awal pemerintahan Jokowi. Produksi meningkat tiap tahun dari sebesar 800,75 ribu ton pada tahun 2014 hingga mencapai 951 ribu ton pada tahun 2018. Tahun-tahun berikutnya pelan-pelan mengalami penurunan. Sebagai tambahan informasi untuk perbandingan, produksi susu sempat mencapai 975 ribu ton pada tahun 2011. Dan sebanyak 960 ribu ton pada tahun 2012. Artinya tingkat produksi tersebut belum pernah dicapai selama era Jokowi. Ini bisa kita lihat dalam grafik ini. Bagaimana pada era pemerintahan SBI, produksi susu cenderung meningkat. Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi seperti saya katakan tadi, sempat sedikit meningkat, kemudian turun kembali. Sehingga kalau dilihat dari 2014 ke 2022, sebenarnya tidak terjadi peningkatan. Mengapa demikian? Sebab utamanya adalah populasi sapi perah yang juga tidak meningkat. Dan populasi sapi perah pada akhir tahun 2022 dilaporkan oleh Kementerian Pertanian sebanyak 507 ribu ekor. Ini turun daripada dari tahun 2021. Memang pada tahun 2022 terjadi wabah PMK. Nah kalau kita lihat pada waktu Jokowi memulai, itu jumlah sapi perah 502.516 ekor. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang terjadi sedikit peningkatan di era SBI, kemudian turun di 2014, sedangkan di era Jokowi terjadi stagnasi. Ini cukup menarik dikaitkan dengan produksi susu tadi. Bahwa ada indikasi sebetulnya produksi susu per sapi itu mengalami penurunan. Nah karena produksi yang menurun, sapi yang tidak meningkat besar, kebutuhan perlahan meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk. Tidak ada jalan lain kecuali impor. Maka impor terus mengalami peningkatan. Bagaimana kita lihat di grafik ini, di mana perlahan-lahan impor susu meningkat. Sempat turun drastis di 2016-2017, namun dari tahun 2018 sampai saat ini terus meningkat. Pemirsa bisa membayangkan, jika ingin mengimpor 1.5 juta sapi perah, ada itu bisa. Sebenarnya ini ada problem teknis, karena sejauh ini impor sapi perah itu adalah bibit sapi perah yang dilakukan. Dan itu pun tidak dari India, tetapi dari Belanda. Namun umpama itu bisa dijalankan, kita mengimpor 1.5 juta ekor sapi, sementara yang ada 500 ribu. Jadi kita membayangkan sapi impor yang datang itu 3 kali dapat dari jumlah yang sudah ada. Dan 500 ribu ekor sapi yang sekarang eksis, yang berada di Indonesia, itu mayoritas dikelola oleh peternakan rakyat atau usaha mikro dan kutu. Kalau didatangkan 1.5 juta, sudah bisa dipastikan yang mengelola adalah korporasi. Jadi problem besar kita, apakah kita akan mau memajukan peternak rakyat, petani pada umumnya, ataukah kita akan memberi kesempatan kepada pemodal besar untuk kembali mengambil keuntungan dari program yang andai bisa dilaksanakan pun adalah sesuatu yang harus dipikirkan secara matang. Umpama kita akan mengembangkan atau mengandalkan perkembangan sapi perah dan produksi dalam negeri saja tanpa adanya impor sapi perah ataupun impor bibit sapi. Atau impor yang dilakukan dengan cara yang usual, biasanya seperti sekarang ini, sebetulnya ada perakiraan dari Kementerian Pertanian sendiri. Jadi Kementerian Pertanian melakukan kajian dengan cukup ilmiah. Mereka mempublikasi outlook susu, perakiraan susu hingga tahun 2026. Baru saja dipublikasi di akhir tahun 2022 tadi, disebutkan oleh seduli tersebut bahwa produksi susu nyaris tidak mengalami peningkatan yang berarti hingga tahun 2026. Bahkan stagnan. Jadi pada tahun 2023 nanti, yang sekarang berjalan, dikirakan 948 ribu ton, lalu 932 ribu ton di tahun 2024 atau turun, turun lagi di tahun 2025 dan hanya sedikit meningkat di tahun 2026. Nah, dari seluruh uraian saya tadi, sebenarnya ada ironi pada pengelolaan ekonomi bangsa ini. Bagaimana negara kita yang kaya sumber daya alam, memiliki lahan yang luas, memiliki petani yang suka bekerja keras, tetapi kita hanya memiliki sedikit sapi perah dan produksi susu yang cenderung tidak meningkat. Baik karena jumlah sapi perahnya yang tadi masih sedikit, maupun produktivitas yang tidak menbaik. Sebetulnya kunci kebijakan di depan adalah ini. Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan jumlah susu sapi perah, meningkatkan produktivitasnya, dan menjamin pemasaran susu tersebut kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, kita bisa berharap konsumsi susu terus menaik. Anak-anak memperoleh susu, tetapi dengan harga yang layak, tetapi pada saat yang bersamaan, karena produktivitas yang baik, petani, peternak, sapi pun memperoleh keuntungan. Nah, itu mesti diberi kajian, diperhitungkan, bukan dengan isu bombastis impor 1,5 juta ton. Itu adalah kebijakan yang tidak masuk akal. Mampak pun mau memberi susu gratis, dilakukan secara bertahap. Misalnya dengan tahun pertama, itu untuk anak TK, tahun kedua ditambah untuk anak SD, tahun ketiga, dan seterusnya. Pada saat yang bersamaan, bibit sapi perah juga didatangkan. Dan yang lebih penting ada dukungan dari pemerintah, dari negara. Cara-cara memproduksi susu tersebut dengan bimbingan-bimbingan teknis, dengan kesediaan negara untuk perawatan sapi, pengobatan sapi, dan seterusnya. Insya Allah, kita di masa depan tanpa harus bombastis mengatakan mengimpor 1,5 juta ton dan susu gratis pada tahun depan juga. Kita akan menjadi negara yang memiliki sapi perah yang banyak, produksi susu yang sangat banyak, dan rakyat yang sehat dan akan jauh dari kondisi stunting.